Intro Empat perairan ini lebih mengerikan dari segitiga bermuda Banyak orang menilai keangkeran segitiga bermuda adalah kisah masalah Namun nama tersebut kembali dihidupkan kembali Meski tak merujuk pada lokasi aslinya di wilayah perairan Yang mengepungkan tiga titik yaitu bermuda, Puerto Rico, dan Miami di Amerika Serikat Konon segitiga bermuda baru telah muncul Fokasinya ada di wilayah laut di Indo-Pasifik tak jauh dari Indonesia Hal itu diungkapkan oleh Rahul Kana Yang menjabat sebagai Global Head of Marine Risk Consulting Alliance Ia memaparkan bahwa julukan segitiga bermuda baru di wilayah maritim Indo-Pasifik itu Terkait sejumlah kecelakaan maritim yang terjadi di sana sepanjang 2017 hingga awal 2018 ini Sejumlah pegiat kemaritiman menggambarkan segitiga bermuda baru itu Ada dalam kawasan maritim yang menghubungkan tiga titik Yaitu Laut Andaman di Samudera Hindia, Laut Maluku, hingga Laut Jepang Utara Telah banyak yang menyebut bahwa kawasan yang luas itu sebagai segitiga bermuda baru Mungkin penyebutan itu terlalu berlebihan Namun jelas, kawasan maritim itu merupakan salah satu lokasi di mana insiden perkapalan kerap terjadi Tak hanya sibuk, kawasan tersebut juga rentan akan jua cabur Dan menurut pandangannya, kawasan itu kerap kali tidak menerapkan standar keamanan pelayaran Sesuai dengan regulasi internasional Namun tak hanya kawasan Indo-Pasifik yang dikenal angker di kalangan para pelaut Lima perairan yang ada di seluruh dunia yang korna tak kalah menakutkan dari segitiga bermuda Wilayah mana saja yang tak kalah angker dari segitiga bermuda Berikut empat di antaranya Laut Karibia, Pasifik Pesawat yang membawa jutawan presen Italia, Vittorio Missoni, dan lima orang lainnya hilang saat melintasi laut Karibia Penyebabnya masih misterius Ada yang menduga itu akibat kegagalan mesin Hingga diduga mereka diculik oleh para penyelunduk obat-obatan terlarang Di tengah ketidakjelasan itu muncul teori baru Yaitu pesawat beserta seluruh penumpangnya menjadi korban dari kutukan Los Roques Fenomena yang dikait-kaitkan dengan segitiga bermuda Demikian yang dilaporkan media Inggris The Guardian Pesawat nahas itu diketahui terbang 140 km dari sebuah resort di Kepulauan Los Roques ke Caracas, Venezuela Saat ia kemudian dinyatakan hilang Posisinya saat lenyap ada di lautan terbuka Ini bukan kali pertamanya pesawat hilang di kawasan tersebut Setidaknya 15 pesawat lain dilaporkan mengalami kondisi gawat, jatuh, atau menghilang sejak tahun 1990-an Pada 2008 lalu misalnya, 14 orang dinyatakan tewas ketika pesawat yang mereka tumpangi menghilang saat menepu rute yang sama dari Los Roques Tak ada serpian pesawat yang pernah ditemukan dan hanya satu jasad yang berhasil dievakuasi Demikian ungkap Polaren Venezuela, situs penerbangan sipil di Venezuela Sejumlah orang mengklaim, musibah itu adalah akibat dari gas metan dalam jumlah luar biasa yang dilepaskan dari dasar laut Lainnya menawarkan teori aneh tanpa dasar Bahwa penyebabnya mungkin alien dari luar angkasa yang bersembunyi di balik ombang Bahkan ada yang menyebut, jiwa-jiwa dari peradaban Atlantis yang hilang di telat ombang ikut andil dalam musibah itu Segitiga Formosa, Taiwan Sejumlah julukan mengerikan seperti Laut Iblis atau Devil Sea Segitiga Naga atau Dragon Triangle atau Segitiga Formosa Merujuk pada area samudera pasifik yang penuh dengan kejadian aneh Terletak di lepas pantai Jepang dan Filipina Pada akhirnya, konon menjadi lokasi sejumlah fenomena yang tak dapat dijelaskan Termasuk anomali magnetik, cahaya, dan ojek misterius Sejumlah insiden penghilangan misterius menambah ke angkaranya Area tersebut bahkan dianggap berbahaya oleh otoritas perikanan Jepang Konon pada tahun 1952, pemerintah Jepang mengirimkan sebuah kapal penelitian Kayomaru nomor 5 untuk menyelidiki misteri Segitiga Formosa Namun batra tersebut juga 31 awaknya tak pernah kembali Mereka raib entah kemana Seperti halnya Segitiga Bermuda Sejumlah teori untuk menjelaskan fenomena misterius bermunculan Dari alien, gerbang ke alam semesta paralel Bahkan mengaitkannya dengan benua Atlantis yang hilang Sejumlah pihak mengaitkan halal tersebut dengan aktivitas vulkanik yang tinggi di wilayah tersebut Segitiga Denormijikan Amerika Serikat Kanada Seperti hanya Segitiga Bermuda Segitiga Michigan adalah titik imajiner yang menghubungkan Benton Harbor, Woodington, dan Manitow Meski bukti-bukti kecelakaan pesawat Northwestern Islands 2501 di Tano Michigan Mengarah pada cuaca buruk dan kesalahan mekanis Beberapa orang menduga tragedi itu terkait halal supranatural Berdasarkan buku Red Michigan atau Keanehan di Michigan Dari penulis asal Wisconsin, Linda Goodfrey, penerbangan 2501 celaka di wilayah Segitiga Michigan Menurut buku itu, seperti Segitiga Bermuda, anomalis Segitiga Michigan menyebabkan banyak kapal dan pesawat celaka dan menghilang Kompas dan sistem navigasi juga tak berfungsi di wilayah tersebut Belum lagi keanehan-keanehan yang lain Danau Poyang, China Dulu, Danau Poyang adalah telaga air tawar terbesar di China Luasnya dua kali ukuran kota landeng Sejarah bahkan mencatat, salah satu pertempuran di perairan terbesar pernah terjadi di sana pada tahun 1363 di akhir dinas Tiyuan Ribuan tewas kala itu Sebelum akhirnya mengering, Danau Poyang memiliki reputasi mengerikan sebagai kuburan kapal Dari awal 1960-an sampai akhir 1980-an Lebih dari 200 kapal karam di perairannya yang dianggap misterius kala itu Membuatnya dijuluki Segitiga Bermuda, China Lebih banyak lagi kapal tenggelam setelahnya Membuat lebih dari 1.600 orang hilang 30 lainnya yang berhasil selamat konon menjadi takwaras Menurut Badan Maritim Setempat Dari China Gis, kapal-kapal besar dengan muatan hingga seberat 2.000 ton pernah tenggelam di Danau Poyang Bahkan 3 Agustus 1985 Ada 13 kapal yang hilang pada satu hari tanpa bekas Peristiwa yang sangat langka dalam sejarah maritim Para ilmuwan telah mencoba untuk mengungkap misteri Danau Poyang selama bertahun-tahun Tetapi tidak ada penyelidikan yang telah menghasilkan kesimpulan yang konkret Takuran dari para ahli perairan dalam dari Nanjing Institute of Geography and Limnology Mengeksplorasi dan menginvestigasi Poyang Jiao Jiang, salah satu peneliti di sana mengatakan Tak masuk akal bahwa tak ada buing kapal dan jasad korban yang pernah ditemukan di bawah air Selama ekspedisi yang mereka lakukan Salah satu upaya penjelasan ilmu yang mengaitkan dengan faktor makhluk air besar Misal lomba-lomba air tower yang ada di sungai Yangse dan Danau Poyang Hewan itu mungkin bisa membalik Namun Jiang juga menambahkan tentara Jepang yang menginvasi China selama Perang Dunia Kedua Juga mengalami celaka di Danau itu Pada 16 April 1945 Kapal kargo Jepang yang mengangkut harta karun dan benda antik yang dirampas dari Dayak Tiongkok Garam di sana Total berat 2.000 ton Kapal itu raib dan tak ada awak yang selamat dari tragedi Setelah menerima kabar tragis itu Militar Jepang memerintahkan personel angkatan laut di dekatnya untuk menyelamatkan kapal dan isinya Dari semua penyelam yang dikirim, hanya satu yang bisa kembali ke permukaan Salah satu upaya penjelasan ilmiah mengaitkannya dengan faktor makhluk air besar Misal lomba-lomba air tower yang ada di sungai Yangse dan Danau Poyang Hewan itu mungkin bisa membalik Namun fakta membuktikan lomba-lomba tidak cukup kuat untuk membalik kapal dengan berat puluhan atau ribuan ton Sementara seorang ahli lokal mengaku menemukan penyebab mengapa perairan tersebut mematikan Gambar infra merah menunjukkan ada wilayah pasir raksasa atau sandbank di bawah perairan kuil lauye Panjangnya sekitar 6.600 kaki atau 2.011 meter membentang dari timur ke barat Pasir ini menghalangi aliran air dan menciptakan pusaran air di bawah dana Amat mungkin pusaran itu menenggamkan kapal Namun teori tersebut belum bisa menjelaskan mengapa banggai kapal-kapal itu tak ditemukan Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton